Wow, iya, mantap Ya, ini kita lihat pantau langsung Sembuangannya, saudara Sambat tugas TV Cukup banyak sampah, apakah ini satu hari Atau berapa hari Sabtu ini pagi kondisi seperti ini Pagi pukul sekitar pukul 7 Apakah ini sampah hari Jumat lalu Atau hari Kamis kita enggak tahu Nanti kita coba konfirmasi kepada pihak Yang berwenang Saat ini Sampai ke area jembatan Jembatan penyebrangan Jembatan yang ada di sini Selamat pagi Dengan siapa ini Pak? Mohon maaf mengganggu Pak Mas Jakaklana Wow, luar biasa namanya Punten Mas, kita dari Lugas TV ini Kebetulan lewat dari Pasar Baru Merak ini Saya melihat kekumuhan penataan sampah kurang baik Sedang apa Mas Jakaklana boleh tahu di sini Mas? Ya, ini lagi nyari botol lah Apa bagian daripada dinas kebersihan atau masyarakat atau hanya pemulung ini? Hanya pemulung saja Waduh, luar biasa Di samping Mas Jakaklana Mengambil yang bisa layak untuk dijadikan Pundi-pundi lah Receh-receh Apakah kondisi sampah ini Sering Mas Jakaklana lakukan untuk perapian? Ya, setiap hari saya merapiskannya Agar tidak kebahu jalan Oh Tapi masyarakat masih kurang kesadarannya Mas Jakaklana Oke, sedikit Mas Jakaklana harapannya kepada pemerintah kota Celegondi terkait sampah ini Harapan saya sih biar di tempatnya Karyawan juga yang di pasar ataupun di mana harus rajin intinya Membuang sempada baknya jangan di jalan Supaya agak terapi ya Kediatan terapi ya Waduh, luar biasa Iya, supaya ada kerapian Sudah terlalu Apa itu? Kumpung banget Makasih Mas Jakak atas waktu dan kesempatannya Untuk bisa saya minta keterangan Dari Lugas TV Selamat pagi, semangat Mas Jakak Semangat Oke, sahabat Lugas TV Pagi hari ini Seperti yang saya jelaskan Saat ini kondisi sampah di Pasar Merak sangat menggunung Apakah ini sampah satu hari atau dua hari yang lalu Kita tidak tahu ya Setelah tadi bincang-bincang dengan sahabat saya, rekan saya Jaka Yang saat ini sedang membantu sambil mengambil bagian-bagian sampah yang bisa dijadikan receh untuk dijual Dia merapikan, seperti ini Karena sampah ini sudah memasuki beberapa sentimeter untuk bahu jalan Sehingga tidak bisa lagi kendaraan untuk dua jalur Artinya menimbulkan suatu kemacetan Oleh sebab itu, dan saya perhatikan sahabat Lugas TV Tidak ada suatu spanduk yang mengatakan Jangan buang sampah di area jembatan Silahkan buang sampah di bak yang sudah disediakan Ini tidak ada sama sekali Timbawa dari pemerintah, khususnya Dinas Kebersihan Kota Celegon Ini artinya pekerjaan dan pengawasan mereka sangat dipertanyakan ya Artinya minim Sementara sudah disediakan bak sampah Namun masyarakat warga sekitar hanya membuang di jembatan yang bisa menimbulkan kemacetan Dan menimbulkan aroma bau yang tidak enak atau tidak sedap Demikian laporan saya Badia Sinaga langsung dari lokasi Pasar Baru Merak, Kecamatan Pulau Merak, Kota Celegon, Provinsi Banten